Presiden Jokowi Dodo bertemu langsung dengan ribuan penerima manfaat tanah obyek reforma agraria atau TORA serta meninjau pembagian bantuan langsung tunai di kantor pos kecamatan Genteng Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu Siang. Kepada penerima program TORA, Presiden berjanji akan mempercepat penerbitan sertifikat maksimal selama 3 bulan ke depan. Janji Jokowi ini pun disambut riuh ribuan warga yang hadir untuk menyampaikan terima kasih dalam acara yang bertajuk Matur Nuon Pak Jokowi. Tiba di ruang terbukai Jokowi Dodo kecamatan Genteng Banyuwangi pada Rabu Siang, kehadiran Presiden Jokowi Dodo langsung disambut riuh oleh ribuan warga. Presiden Jokowi Dodo datang ke Banyuwangi untuk bertemu langsung dengan 15 ribu warga penerima manfaat tanah obyek reforma agraria atau TORA. Didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Timur Hobi Pak Indar Parawansa dan Bupati Banyuwangi Ipupu Estiandani, Jokowi meminta kepada warga penerima TORA untuk memanfaatkan lahan agar menjadi produktif. Misalnya saja sebagai lahan pertanian yang produktif yang mampu menyejaterakan keluarganya. Dalam sambutannya Jokowi berjanji akan mempercepat penerbitan sertifikat maksimal selama 3 bulan ke depan. Janji Jokowi ini pun disambut riuh ribuan warga yang hadir untuk menyampaikan terima kasih dalam acara bertajuk Matur Nuon Pak Jokowi, seperti dalam kunjungan-kunjungan presiden di berbagai daerah. Ini kaki proses untuk sertifikat reforma agraria akan kami percepat, ditenggol saja, dan titik untuk yang perhutanan sosial agar seluruh lahan yang ada diproduktifkan, ditanemi, sehingga menghasilkan komoditas-komoditas yang bisa mensejahterakan keluarga kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari RTH Maron, selanjutnya presiden bersama Menteri Perdanaian Jogiti Hasan juga mendatangi kawasan Pasar Roko Jampi di Kecamatan Roko Jampi, Banyuawi.